Intro Syarat Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 lewat jalur runner-up terbaik Sebanyak 3 syarat Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 lewat jalur runner-up terbaik akan dibahas dalam video ini Untuk lolos ke Piala Asia 2023 lewat jalur 5 runner-up terbaik, Timnas Indonesia wajib memenuhi 3 syarat ini Lantas, apa saja syarat yang dimaksud? Pertama, menang lawan Nepal Kemenangan atas Nepal menjadi poin paling penting bagi Timnas Indonesia Sebab jika kalah atau hanya sekedar imbang, Timnas Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Asia 2023 Jika menang atas Nepal, koleksi poin Timnas Indonesia adalah 6 angka Koleksi angka ini berpotensi melewati raihan poin pesaing terdekat Timnas Indonesia Kedua, Kuwait gagal menang lawan Jordania Jika Kuwait gagal menang lawan Jordania dan Timnas Indonesia menang atas Nepal Squad Garuda otomatis menyegel posisi runner-up grup A Beda halnya jika Kuwait menang 2-1, 3-2, 4-3 atau seterusnya atas Jordania Timnas Indonesia bakal terpental ke urutan ketiga Andai Kuwait menang atas Jordania Koleksi poin Jordania, Kuwait dan Timnas Indonesia identik Yakni 6 angka Alhasil dibuatkanlah kelas main mini untuk menghitung hasil pertemuan ketiga tim tersebut Benar, selisih gol Kuwait, Jordania dan Indonesia sama-sama 0 Namun Kuwait dan Jordania mencetak gol lebih banyak ketimbang Timnas Indonesia Sehingga Kuwait dan Jordania yang lolos ke Piala Asia 2023 Ketiga, berharap Filipina atau Malaysia terpeleset Jika Filipina gagal menang semisal hanya imbang lawan Palestina Otomatis, Timnas Indonesia merebut status 5 runner-up terbaik Namun dengan catatan, Timnas Indonesia menang atas Nepal Dan Kuwait gagal menang kontra Jordania Atau jikapun Kuwait menang atas Jordania tak lebih dari 1-0 Andai kondisi di atas terjadi, Timnas Indonesia dan Filipina bisa sama-sama lolos Asalkan di laga lain, Malaysia yang kini menempati runner-up grup E dengan 3 angka Gagal menang lawan Bangladesh Benar, Malaysia hanya bersuah Bangladesh Tim yang selalu kalah dalam 2 laga awal grup E kualifikasi Piala Asia 2023 Namun jangan lupa, Bangladesh sempat menahan Timnas Indonesia 0-0 Di laga uji coba pada Rabu 1 Juni 2022 malam, waktu Indonesia Barat Daftar sementara 5 runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia 2023 Timnas wajib kalahkan Nepal Timnas Indonesia harus berjuang keras agar lolos ke Piala Asia 2023 Hal ini menyusul setelah menderita kekalahan dari Jordania dengan skor 1-0 Pada Minggu 12 Juni 2022 tadi malam Hasil tersebut membuat skuad Garuda wajib menang atas Nepal di laga terakhir grup A Paling tidak untuk mengincar status 5 runner-up terbaik Selain itu, Timnas Indonesia juga butuh banyak gol Berikut daftar sementara 5 runner-up terbaik 1. Thailand dengan 6 poin 2. India 6 poin 3. Kyrgyzstan 6 poin 4. Filipina 4 poin 5. Malaysia 3 poin 6. Indonesia 3 poin Reaksi Kim Pan Gon terhadap keeper Malaysia yang bikin Bahrain menang Pelatih timnas Malaysia Kim Pan Gon enggan membahas terkait tindakan gegabah keeper Mo Farizal Marlias Setelah menyaksikan timnya takluk 1-2 dari Bahrain di kualifikasi Piala Asia 2023 Bermain di kandang sendiri, Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur pada 1-11 Juni 2022 malam Waktu Indonesia Barat Timnas Malaysia gagal mengantongi poin tambahan Padahal skuad Harimau Malaya sempat unggul terlebih dahulu di menit ke-55 Berkat gol dari pemain naturalisasi Muhammadus Tumare Akan tetapi keunggulan Malaysia ternyata tidak bertahan lama Dua menit kemudian Bahrain mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak oleh Ali Abdullah Haram Petaka bagi Malaysia datang di menit ke-81 setelah wasit memberikan hadiah penalti kepada Bahrain Bahrain mendapatkan penalti karena Moh Farizal menjatuhkan Ali Jafar Madan Dalam upaya menyelamatkan situasi Ustai gagal menangkap bola di udara Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-1 Untuk kemenangan Bahrain atas Malaysia Menanggapi soal insiden penalti tersebut Kim Pan Gon tak ingin berbicara banyak Dan dirinya akan segera melakukan evaluasi Kekalahan dari Bahrain Membuat timnas Malaysia wajib menang Di pertandingan terakhir Grup E kualifikasi Piala Asia 2023 Agar bisa lolos ke putaran final Viral Stadion Bukit Jalil Banjir di kualifikasi Piala Asia 2023 Pakai sekop untuk kuras air di lapangan Stadion milik timnas Malaysia Bukit Jalil Banjir Jelang laga melawan Bahrain dalam grup E Kualifikasi Piala Asia 2023 Pada Sabtu 11 Juni 2022 Petugas lapangan terpaksa pakai sekop Untuk kuras genangan air Sebelum pertandingan timnas Malaysia versus Bahrain Wujan deras mengguyur stadion Bukit Jalil Hal itu membuat lapangan banjir Akibatnya setelah itu Viral video yang memperlihatkan Para petugas sedang menguras genangan air Menggunakan sekop Tentunya hal ini membuat citra Malaysia ternoda Sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia 2023 Bahkan penggunaan sekop untuk menguras genangan air itu Disorot oleh CEO Perbadanan Stadion Malaysia Yang bernama Mo Faid Sanusi Ia menjelaskan Sejatinya hal itu tidak boleh dilakukan Karena bisa merusak lapangan Pihak Perbadanan Stadion Malaysia sudah menyarankan Agar pihak penyelenggara untuk menunda pertandingan Antara timnas Malaysia dengan Bahrain Akan tetapi laga tetap dilanjutkan Dan sekop serta kardus dipakai untuk membuang air Timnas Malaysia kalah 1-2 dari Bahrain Dalam pertandingan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!